Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya, Kurnia Asan di Globomputer Channel Kali ini saya mau membawakan 1 judul 7 HP Android terbaik dengan harga 2 jutaan Saya ulangi, 7 HP Android terbaik dengan harga 2 jutaan Nanti kalian kalau misalkan bingung saya hanya bacakan Nanti kalian juga akan ada gambar sama spesifikasi di kanan kiri video saya Jadi ada nama, brand sama spesifikasinya di kanan kiri saya Jadi saya hanya sebutkan, untuk detailnya kalian bisa lihat di kanan kiri saya nanti detailnya Oke teman-teman, yang pertama adalah 7 HP Android terbaik dengan harga 2 jutaan Yang pertama Oppo A71 Jadi Oppo A71, layarnya sudah IPS LCD Captive Menggunakan, sorry, dengan ukuran 5,2 inch Sudah beresolusi HD, which is HD 720 x 1280 pixel CPU-nya sudah, dia pakai prosesor sudah Octa-Core 1,5 GHz Vortex A53 Memori internalnya sudah 16 GB Lantas RAM-nya sudah 2 GB Lantas dia sudah 4G, sudah menggunakan jaringan internetnya Dan jaringan internetnya sudah support 4G LTE Lantas baterainya non-removable menggunakan 3000 mAh Dia sudah ada fitur GPS, color OSnya sudah 3.1, dual SIM, dia sudah support dual SIM teman-teman Kamera belakangnya 13 MP, dan kamera depannya 5 MP Dia sudah menggunakan OS Android terbaru, which is yang Android 7.1 Nougat Jadi dia sudah menggunakan Android 7.1 Nougat HP ini sudah dihargai, dibanderol dengan harga kurang lebih Rp 2.289.000 teman-teman Jadi itu tadi yang saya sebutkan spesifikasinya Jadi range harganya sekitar Rp 2.289.000 Oke, itu Android 7 HP Android pertama Dengan harga di kisaran Rp 2.000.000 Lantas yang kedua adalah Yang kedua adalah Asus Yang kedua Asus Zenfone 4 Asus Zenfone 4 Max Pro Jadi yang kedua adalah Asus Zenfone 4 Max Pro Dia sudah disertai dengan layar Layarnya sudah IPS LCD Captive 5.5 Inch Beresolusi HD 720p 1280px CPU-nya sudah Octa-Core 1.4 GHz Cortex A53 Lantas memori internalnya sudah 32 GB MicroSD-nya, app-nya sudah sampai 256 GB Lantas RAM-nya sudah menggunakan RAM 3 GB Kamera belakangnya 16 MP Dan kamera depannya 16 MP Jadi dua-duanya dual kameranya sudah sama-sama Beresolusi 16 MP Jaringannya sudah support 4G LTE Baterainya non-removable Which is 5000 mAh Dia sudah fiturnya Sudah ada fitur FM radio Fingerprint Accelerometer Gyro Proximity Kompas, document viewer, foto video editor, powerbank, reverse charging And then USB on the go GPS Ini sudah lainnya sudah Gorilla Glass Sudah BDS, Galileo, Asus Zen UI Jadi sudah pakai Asus Zen UI Dia menggunakan OS sudah Android 7.0 Nougat Sudah Android yang Nougat yang 7.0 Nougat Harga yang dibanderol adalah 2.989.000 Harganya Asus Zenfone Max Pro di kisaran 2.989.000 Oke, itu yang Android HP nomor 2 ya teman-teman 7 HP Android terbaik dengan harga 2 jutaan di nomor 2 Lantas yang nomor 3 adalah Nomor 3 Vivo Y69 Vivo Y69 Dia sudah menggunakan layar IPS LCD Captive 5.5 inch Beresolusi HD Di 720 x 1280 CPU nya sudah, sorry Prosesornya sudah menggunakan Octa-Core 1.5 GHz Cortex A53 Memori internalnya sudah 5, sorry Internalnya sudah 32 GB Dia bisa di-expand sampai 256 GB Lantas RAM nya sudah menggunakan RAM 3 GB Untuk jaringannya, sorry Untuk kamera sendiri, dia sudah dibekali kamera 13 MP 13 MP dan 16 MP Jadi kamera belakangnya, kamera belakang 16 dan kamera depannya 13 MP Jaringannya sudah support jaringan LTE Cat 5, 150-50 Mbps Jadi sudah 4G ya teman-teman Lantas baterai nya non-removable di 3000 mAh Fiturnya sudah fingerprint, front mounted, FM radio, sama GPS Sudah input juga Untuk OS nya sudah Android Nougat 7.0 Lantas Untuk yang nomor 4 sekarang Yang nomor 4 diduduki oleh Sony Xperia L1 Sony Xperia L1 Dia Sebentar teman-teman Dia Sony Xperia X1 Memiliki layar LCD Captive Itu di 5,5 inch Beresolusi HD 720-1280 Prosesor nya sudah menggunakan prosesor octa-core Di 1,45 GHz Dia memori internnya sudah 16 GB Expand, bisa di-expand sampai 256 GB RAM nya 2 GB Lantas kamera belakangnya 13 MP Dan kamera depannya 5 MP Lantas dia sudah support jaringan 4G LTE Baterai nya non-removable di 2620 mAh Untuk fitur-fiturnya sendiri Itu sudah support FM radio Dual SIM, Nano SIM, Dual Signed By GPS, USB, USB nya sudah USB tipe C Reversible Connector Scratch Resistant Glass Dia sudah menggunakan Scratch Resistant Glass Which is ya kayak semacam Gorilla Glass gitu Kone Gorilla Glass Dia sudah ada anti-gores nya Lantas untuk OS nya sendiri Dia sudah menggunakan Android Nougat juga 7.0 Dengan harga sama Di kisaran 2 jutaan Yang tadi juga sama Harganya di kisaran 2 jutaan Karena sesuai judulnya Harganya di sekitaran 2 jutaan Makanya dia sudah masuk di kategori 7 HP terbaik Dengan harga 2 jutaan Lantas yang nomor 5 Diduruki oleh LG K10 2017 LG K10 2017 Itu sudah menggunakan layar IPS LCD Captive 5,3 inch Dengan resolusi HD HD 720 x 1280 pixel Lantas dia sudah menggunakan CPU Octa Core 1,5 Cortex A53 Memory nya sudah 16MP Bisa di up sampai 256 Lantas untuk RAM nya sendiri Dia sudah menggunakan RAM 2GB Untuk kamera sendiri Kamera belakangnya dia sudah menggunakan kamera 13MP Dan kamera depannya 5MP Lantas untuk jaringan internet nya Dia sudah support jaringan 4G LTE Untuk baterai nya Baterai removable Untuk kategori ini baterai nya removable Dia dengan kapasitas 2800 mAh Kapasitas nya juga sudah 2800 mAh Untuk fitur-fitur nya sendiri Itu sudah ada fitur FM radio Ada RDS Ada fingerprint Ada GPS Dia sudah support dual SIM card Dan OS nya sendiri Dia sudah menggunakan OS Android Sama Nougat 7.0 Dia dibanderol dengan harga Kisaran harga Rp 2.330.000 Teman teman Rp 2.330.000 Untuk Ini Spesifikasi nya yang tadi ya teman Lantas yang sekarang yang nomor 6 Yang nomor 6 Samsung Galaxy J7 Core Jadi Samsung yang nomor 6 Diduga oleh Samsung Galaxy J7 Core Samsung Galaxy J7 Core sendiri Sudah menggunakan layar AMOLED Seperti biasa Samsung selalu menggunakan layar AMOLED Kebanyakan Layarnya sudah menggunakan layar AMOLED Dengan ukuran 5.5 inci Di resolusi HD 720p 1280px Lantas OS nya sudah menggunakan Android Versi 7 Nougat 7.0 Lantas yang menggunakan CPU CPU nya sudah Prosesor nya sudah Octa-core 1.6 GHz Cortex A53 Lantas memory nya Dia menggunakan memory 16GB Untuk RAM nya sendiri Dia menggunakan RAM 2GB Lantas untuk kamera Kameranya sendiri Dia menggunakan kamera belakang 13MP Dan kamera depannya 5MP Untuk jaringan sendiri Dia sudah support Jaringan 4G LTE Baterai nya removable Baterai removable Dengan kapasitas 3000 mAh Fitur nya sendiri Dia sudah ada fitur FM radio ENT Plus support GPS Jadi fitur-fitur yang Kayaknya Ada di HP-HP yang Lain-lainnya Jadi Oke untuk Samsung Galaxy J7 Core Sendiri Dibanderol dengan harga Rp 2.499.000 Untuk harganya sendiri Dibanderol dengan harga Rp 2.499.000 Digerai Samsung resminya Teman-teman Gak tau untuk seller yang lain Tapi gak tau untuk harga yang Sekarang Karena beda seller Biasanya jadi Beda harga Ini di harga secara tataran Umum Oke Tadi untuk baterai nya Sudah di 3000 mAh ya teman-teman Sudah saya jelasin Oke itu tadi Yang nomor 6 Lantas yang nomor 7 adalah Infinix Note 4 Jadi yang nomor 7 adalah Infinix Note 4 Yang nomor terakhir Infinix Note 4 Dia sudah memiliki layar IPS LCD Captive Dengan ukuran 5,7 inch Dengan resolusi Full HD Kalau yang ini udah resolusinya Full HD Full HD dengan layar 5,7 Tapi cukup luas sekali Jadi kayaknya lebih nyaman Kayaknya akan nyaman buat kalian yang melakukan Misalkan untuk misalkan nonton video Misalkan untuk gaming Pasti cukup lega sekali Dan resolusinya juga cukup tinggi Jadi dia sudah Full HD Lantas untuk OS nya sendiri Sudah menggunakan OS Android 7.0 Nougat Untuk CPU nya sendiri Untuk prosesor nya menggunakan Octa-Core 1,3 GHz Untuk memori internal nya sendiri Dia sudah menggunakan Memori internal 32 GB Dengan yang bisa di expand Atau di up Sampai 128 GB Untuk RAM nya sendiri Dia sudah menggunakan RAM 3 GB Untuk kamera Dia menggunakan kamera belakang 13 MP Dan kamera depan 8 MP Untuk jaringannya Dia sudah Jaringan support Jaringan 4G LTE Untuk baterai nya Dia sudah Menggunakan Baterai Dengan kapasitas 4300 mAh Jadi cukup Besar sekali Teman-teman Untuk fitur sendiri Dia sudah Ada fitur FM radio FM radio Ada fingerprint Dual SIM Support dual SIM Micro SIM Dual standby Jadi dua-duanya Bisa langsung Standby Oke Jadi itu Tadi 7 daftar HP Android Terbaik Dengan harga 2 jutaan Ada 7 daftar HP Android Dengan harga 2 jutaan Mudah-mudahan Bisa jadi referensi Buat kalian Yang nyari Handphone Dengan budget Kalian Yang di kisaran 2 jutaan Tapi ingin Dapatin Spesifikasi Yang cukup Untuk menunjang Kebutuhan Atau aktivitas Kalian Baik untuk Istilah aktivitas Untuk yang Aktivitas Biasa Ataupun Sampai yang Untuk yang Advanced Jadi kalian Sudah punya 7 referensi Tadi yang Sudah saya Sebutkan Oke Mungkin Sekian dulu Video dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Sekali lagi Jangan lupa Subscribe Di channel kita Di www.youtube.com Slash Eagle Computer Atau klik link Subscribe Di bawah video ini Sebelah kanan Karena dalam Satu minggu Kita akan Update video Minimal 3 video Yang pasti Setiap minggu Kita akan Update video 3 video Minimal Setiap minggunya Jadi biar kalian Tidak ketinggalan Yang pasti video kita Akan menarik Dan pastinya Akan informatif Dan bermanfaat Buat kalian Oke Kalau suka Kalian bisa Like Video saya Kalau tidak Suka Tinggal Dislike Kalau mau Kasih kritik Saran Ataupun Komentar Bisa tulis Saja di bawah Video ini Oke Mudah-mudahan Sekali lagi Bermanfaat Sekian dulu Dari saya Kunia Sani Glu Komputer Channel Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa